Pudis ngomongin kuliner kaki lima yang punya banyak penggemarnya Gak afdol kan kalau kita gak nyebutin mie ayam Yes, jajanan lazis pemersatu bangsa yang nikmat disantap setiap saat ini Selalu cocok ya, dimakan kapan aja Buat sarapan, oke Buat makan siang, juga cucok Buat makan sore-sore kayak sekarang, wah ini sih bisa nambah dua mangkok Apa lagi nih kalau kalian cobain mie yang satu ini nih Pudis Tempatnya receh, harganya receh, tapi rasanya mewah Kuih, kita cek-cek Menunya apa aja, dan bestsellernya apa nih Mbak? Ini Mas, kita ada menu mie ayam jamur sama mie ayam kampung Dan ini mie nya berarti bikin sendiri dong? Bikin sendiri, kita homemade Oke Pudis, ternyata yang unik disini adalah mie nya bikin sendiri ya Mbak Sama pangsit gorengnya juga Kayak mie yang ada di mall itu ya Mbak? Tentu, katanya Wah jarang-jarang nih Pudis, ada kedai mie ayam yang bikin sendiri mie dan pangsitnya Udah gitu gak pake pengawet lagi, so aman ya buat disantap Setelah digiling beberapa kali dan kekenyalannya pas, adonan lanjut dibentuk jadi mie Pudis Tipe mie disini, pipih dan tipis, so gak gampang putus Soalnya menggunakan banyak lur dan dipilih jenis yang premium Oke Pudis, ini dia nih Oh teksturnya kenyal ya Sekarang lanjut ditaburi dengan tepung tapioca ya Biar mie nya gak saling menempel Pudis Nah kalau udah, tinggal dipotong deh dan ditimbang Oke Mas, tahap selanjutnya pemotongan ya Ya, kita potong per porsi ya Per porsi Oke caranya biasa kita taruh seperti ini, panjang yang lebih di meter Oh dihitung meter atau nanti di kilo lagi? Ditimbang lagi Pudis, sekarang bagian yang agak lumayan susah sih Gini ya Mas Setelah beratnya pas untuk satu porsi, mie nya digolong seperti ini nih Pudis Jadi nanti tinggal dicemplungin deh saat ada pemesanan Abis bikin mie, lanjut kita siapkan pangsitnya Lembaran pangsit diisi dengan daging ayam cincang Lalu dilipat dan diberi putih tulur biar nempel Akhirnya Oke Pudis, nih Beberapa yang kita buat sudah selesai Dan Bu, ini untuk satu porsi mie ayamnya dapat berapa pangsit? Dapat dua pangsit Dua pangsit? Dua pangsit Hehehe, belum keluar bikin pangsit, oke udah kabur aja tuh Laper banget ya Pengen buru-buru icipin mie ayamnya tuh dia, Pudis Oke, ini semuanya? Semua Aduh, di dalam ini Pudis Wah, kayak serasa dipanggang Masak pangsit dan mie, emang mesti pakai api besar Biar matanya sempurna Gak sampai satu menit, pangsitnya udah bisa buat diangkat Oh, ini bumbunya, Pak? Iya, Pak Oke, Pudis Dan ini racikan bumbunya Agak sedikit wangi kecap ya, Mas? Iya, kecap ikan Kecap ikan Tambah minyaknya lagi Wuh, Pudis Terus dikocoknya gimana? Diaduk Diaduk pakai ini Ancur gak sih, Mas? Enggak ya Gak bakalan hancur Oke, Pudis Jadi, nanggung panas nih Udah di dapur Langsung aja kita sekalian bikin mie-nya Ini mie yang tadi saya gulung Aduh, liat Pudis Kita masukin Untuk masak mie, lebih cepet lagi nih Pudis Hanya butuh beberapa detik aja Lanjut diracikan kecap ikan Aduk dan tambahkan topping Pakai sawi, pangsit, dan ayam plus jamur Selain untuk teman makan mie Ada juga nih menu pangsit rebus minyak pedas Sesuai namanya ya, Pudis Pangsitnya tuh disiram pake minyak cabai Dan gak lupa ditaburi pake daun bawang juga Biar makin harum dan mantap Eks, kalo makan mie disini Jangan lupa pesen pangsit gorengnya Ya aku punya, Pudis Katanya tuh rasanya gak kalah Sama mie kondang yang ada di mal-mal itu tuh Hei, yang bener nih Mie-nya Seperti yang saya bilang tadi Kenyal Dan lembut banget Ini dia Pangsit yang saya buat Seperti apa rasanya Mantap Gurih banget Pas Perpaduan mie Sawi Pangsit Dan jamur Wih, Pudis Rasa mie ayamnya mewah Mie-nya tipis dan kenyal Rajikan mempunyai juga istimewet Belum lagi pangsitnya Eh, lazis abis Topping ayam sama jamurnya juga gak basa-basi nih, Pudis Klop banget pokoknya berpadu sama mie-nya Yang emang udah enak Aduk-aduk Ini dari tekstur mie-nya kecil Tapi Gak mudah putus Dan ini rasanya kenyal banget Lembut Selain tadi Pangsit yang polosan dan campurannya yaitu mie Sekarang ada Pangsit yang dibumbuin khusus Yaitu Minyak pedas Aroma pedas dari minyak cabenya tuh jadi bikin menggugah selera banget Aduh, langsung ya kita icipin Tadi aja pangsit polosannya itu enak banget Dan ditambah variasinya Oil pedas atau minyak pedasnya ini Nambah perpaduan rasa yang Manyas banget, enak banget Dimana pangsitnya juga Kerasa banget ayamnya Itu yang bikin-bikin Nagi Pangsitnya tipis tapi gak mudah hancur Racikan daging ayamnya juga enak banget Cocok nih Pudis rasanya setelah ketemu si minyak cabenya tadi Pedas sekaligus goreng ya Nah sekarang kita cobain pangsit gorengnya kuy Ini dia Pudis Pangsit gorengnya Crunchy Dan dari texturenya udah kelihatan Buri banget Dan disini itu sausnya bikin sendiri Pudis yang membedakan sama yang lain Dan ini kita coba Pangsit gorengnya juara Renyah banget dan berasa lumer di lidah Apalagi kalau dicocolin ke sausnya Hmm enak Agak sedikit berbeda sama mie yang sebelumnya Karena disini ada perpaduan dari saus madunya Dan cabainya terutama Jadi perpaduan rasanya manis, gurih dan lebih enak ini Lalu bagi ayamnya tebal Hmm Mie yang dipake sama nih Pudis dengan mie ayam jamur tadi Tapi rasa keseluruhannya beda Dominan di manis dan pedas Kalau ditambahin sambal dan madu saat dimasak Enak juga nih Pudis Cocok loh buat kalian penyuka masakan pedas Pulang dari sini kayaknya bisa beneran gendut nih Haha sesuai nih Pudis sama nama warungnya Semua menunya enak dan bikin gak bisa berhenti makan Oke makan receh Menu receh Tapi rasa gak recehan